Kita infokan dulu bahwa bulan September ini diperingati sebagai bulan Alzheimer sedunia. Ya, betul sekali. Jadi mungkin teman-teman yang masih awam soal Alzheimer. Nenek gue almarhumah Alzheimer. Oke, jadi kita sambil duduk aja kali ya? Boleh, boleh. Jadi... Gak kebalik ya? Bapak ini udah berapa puluh tahun. Gak apa-apa sih itu aja. Ini maaf ya, saya sembari baca contekan juga karena saya juga kurang paham sedetail itu soal Alzheimer. Kalau gue kan ada nenek gue, kalau Oli sendiri ada pengalaman dengan orang yang menghidap Alzheimer enggak? Enggak sih, kebetulan keluarga enggak ada. Cuman gue udah mulai-mulai agak-agak lupa soalnya gue. Jadi memang itu penurunan daya otak ya? Iya malah gue sekarang udah mulai kayak ada aja barang misalkan lagi habis pulang syuting, nanti tiba-tiba baru nyampe rumah, eh barang gue ketinggalan gitu. Itu bisa masuk ke pikun enggak sih ini pikun ya? Kayaknya pikun dini ya, kayaknya ya gue. Kalau dulu nenek gue itu, dia udah lupanya udah banget-banget. Bahkan cucu-cucunya pun dia sudah lupa. Oh iya? Iya beneran. Oh iya, iya. Jadi selalu berarti buyut gue, buyut gue juga gitu tuh berarti. Buyut? Buyut, buyut. Buyut tuh apanya nenek lo? Buyutnya nenek gue. Eh, gue buyutnya nenek gue. Ibunya nenek gue. Oke, ini ada cuplikan ya. Lo gak peduli ya? Enggak. Belit, belit. Kita dicuplikan tayangan ya. Jangan maklum dengan pikun ya. Ini kempen yang diusung oleh Yayasan Alzheimer Indonesia. Untuk menghimbau, untuk jangan mengabaikan pikun. Ini dia. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan malu dengan pikun, jangan malu dengan pikun. Hati-hatilah. Bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus. Marah-marah curiga yang berlebihan. Bikun, jangan, jangan, pikun. Bikun, jangan, jangan masuk. Bikun, jangan, jangan, pikun. Bikun, jangan, jangan masuk. Nah, kempen ini juga melibatkan musisi bernama Janine Jekul ya. Dari Jamaica nih. Nah, ini fotonya ya. Yang terus mendukung kempen Alzheimer Indonesia. Ini dia fotonya. Seperti kita tahu banyak sekali. Bukan foto ya, gambar ya. Ada orang-orang terkenal yang juga terkenal Alzheimer. Seperti Ronald Reagan. Iya. Wonton Presiden Amerika Serikat. Dan juga Eta James. Ada dan banyak lainnya sebenarnya ya. Olin juga suka melakukan pencegahan agar terhindar dari Alzheimer gak? Karena udah mulai lupa-lupa nih. Olin olahraga sih. Olahraga. Ya, betul. Terus jaga makanan aja. Baca sih ya. Baca-baca tuh maksudnya. Baca, betul. Jadi otak tuh kayak terus dilatih untuk berpikir gitu ya. Betul. Sama main-main-mainan itu tuh. Biasa kan kalau gue tuh demen tuh mainan-mainan yang mini games-mini games di handphone. Handphone. Selamat malam, Vincent Destahai. Olin bakal. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, ini sekali lagi jumpa dengan saya Hesni Shihab. Dan saya Enzi. Siapa nama saya? Dia lupa. Ini dia. Dia harus berlatih. Dia tuh tidak lupa. Ini berbahaya sekali ya Enzi Kusno. Jangan sepelekan loh. Jangan sepelekan. Makanya saya sangat relate sama topik yang tadi dibahas. Iya, betul-betul sekali. Karena Enzi Kusno ini harus selalu berlatih dan berlatih. Baiklah langsung saja kita masuk ke Selinting. Selingan info tapi penting. Bang infonya dong. Selinting yang pertama adalah Love. Ya, betul sekali. Ini film tentang Alzheimer ini diperankan oleh Sofian-Sofian sebagai Nugroho yang merupakan seorang apa itu ya, pensiunan guru. Ini blur ya. Kebetulan sekali ya. Saya ini ada mengalami justrum di mata ya. Yang mengalami Alzheimer. Dia juga hidup setiap hari dengan melakukan kegiatan yang sama. Nonton gue filmnya. Termasuk mereparasi jam di sebuah kios. Saya pernah menonton ya sebelumnya. Nonton filmnya. Ini bagus sekali ini filmnya. Pasti banyak anak-anak muda mungkin yang belum menontonnya. Saya sarankan untuk tonton ya. Ya, ini bisa ditonton sekarang juga. Karena memang ini untuk bulan September ini film yang sangat relate sekali. Oke, selanjutnya selinting yang kedua, kita akan membahas tentang apa ya? Film. Mungkin kamu lupa lagi ya. Ini mudah. Karena masih... Jangan sepelekan. Tapi NG pun memang udah beberapa kali emang sekarang sering lupa. Walaupun dia usianya masih muda loh. Masa? Saya pernah lupa. Pelupa, pelupa. Iya, bener ya. Yang juta pelupa. Iya, betul ya. Baik. Selinting yang kedua, kita akan membahas tentang film A Moment to Remember. Jadi film ini berpisah tentang sekeluarga mulai khawatir dan ragu akan kesetiaan tokoh Chou Su. Anak seorang narapidana itu membuktikan kesungguhan cintanya pada Sujin yang menderita Alzheimer. Lalu dengan sabar, Chou Su akhir mendedikasikan hidupnya untuk sang istri yang sering lupa pada hal kecil. Dan berasal dari keluarga yang berada. Seperti ini cuplikannya. Ceperti ini cuplikannya. Itu yang sangat bagus sekali ceritanya di kemarin sekali. Ada film apa lagi? Ini saya lihat yang film Indonesia juga ada yang Morgan Oi. Yang Mooncake Story. Di situ dia memerankan tokoh yang menderita Alzheimer. Baduh, browsing apa? Iya, saya lihat yang browsing saya. Itu kalau tidak salah itu berdasarkan cerita nyata. Gak tahu ya. Ini saya belum pes itu browsingnya. Lalu itu Morgan Oi pernah kesini. Notebook, 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 notebook. Dan bahasnya. Notebook, ya baik, betul sekali. Betul, itu notebook itu memang ceritanya bagus sekali. Itu pun memang tepat sekali yang Anda bilang itu bagus sekali. Ini adalah kisah cinta Noah Calhoun yang diperankan oleh Ryan Gosling dan juga Ellie Hamilton yang diperankan oleh Rachel McAdams. Yang berbeda status sosial. Nah ini sangat seru sekali film notebook ini. Banyak sekali cerita-cerita. Sedih nih. Dan sangat relate sekali dengan Alzheimer. Oke. Sudah ada yang nonton ya? Banyak sekali ya. Karena ini film klasik yang sudah sangat terkenal sekali notebooknya. Jadi ini kisah cinta. Ada mungkin referensi film, mungkin yang kalau seperti Lupa, Ingatan, yang sangat ringan itu ada 50 First Date. 50 First Date, ya. Nah itu juga film. Ada juga film War Cop dulu yang Almarhum Casino, ingat nggak? Yandina berakhir mobil Edono, dia pelaporan Amnesia. Itu beda ya? Beda ya. Tapi membahas tentang notebook. Ini banyak nih, lihat nih. Lima film bertema Alzheimer yang membuat berlinang air mata. Siapin tisu. Tuh ada Mooncake Story, ada juga Steel Alice. Saya juga ada film-film, cuman nggak bisa disebutin di sini. Itu seharusnya kita yang memberikan info ya. Banyak. Nanti kita kurang info hari ini. Baik, terima kasih sekali. Ya, ya, ya. Itu beberapa info dari kita saja. Dari yang film Indonesia, Korea, baikpun lah film-film Hollywood. Ya. Jadi itu sangat informatif sekali nih film ini. Bisa Anda tonton di bulan September. Yang sebentar lagi besok Oktober ya. Ya. Jangan lupa untuk, jangan memaklumi pikun. Ya. Itu dia. Betul sekali. Anda gampang nge-lupa, gampang pikun. Jangan dimaklumi. Itu dia. Baiklah, kita kembalikan lagi kepada Vincent Dandesa. Terima kasih. Tapi kayaknya pikun itu kebanyakan anak, apa, kaum pria ya. Cowok-cowok ya. Kenapa? Karena kadang suka lupa istrinya, rumah gitu ya. Kayaknya ya. Bukan gitu dong. Nggak gitu dong. Kamu nyenir siapa itu? Tersinggeng ya. Tersinggeng ya. Tersinggeng ya. Oke. Nanti-mah.